Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada kesempatan malam ini ingin berbagi sedikit mengenai ada beberapa pertanyaan dari kawan-kawan dikarenakan pada hari ini yang sudah login ke akun SSTASN sudah mendapatkan notifikasi yang berbeda lagi sudah tiga kali perubahan notifikasi yang muncul di akun SSTASN itu penyebabnya kenapa bisa mendapatkan notifikasi yang berbeda-beda bahkan kemarin sempat ada yang sudah mendapatkan penempatan bahkan kemarin sudah bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dan ada juga yang sudah berhasil turun prioritas dari prioritas satu turun ke prioritas dua bahkan yang turun ke prioritas tiga dan ada juga yang ke turun ke prioritas umum ataupun ke pelamar umum tetapi pada hari ini tampilannya sudah seperti ini mohon maaf formasi pada intansi sudah tidak tersedia anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini ini berbagai macam tampilannya ini kenapa bisa terjadi seperti ini ada juga mohon maaf formasi pada intansi sudah tidak tersedia anda tidak dapat dan melanjutkan pendaftaran ini ini kita kalau ada tampilan seperti ini kita mengacu saja kepada hasil ataupun yang sudah pernah dikatakan oleh pihak BKN yaitu kalau tidak salah kemarin oleh Bapak Suharmen beliau sudah mengatakan dalam tahapan seleksi P3K tak guru tahun 2022 ini ada tiga tahap ataupun ada tiga kategori kita lupa yang kemarin sudah beliau katakan ada tiga jenis seleksi P3K yang kemarin oleh guru tahun 2022 ada prioritas pertama ada prioritas kedua ataupun ada yang prioritas yang ketiga maka siapa saja yang berhak ataupun yang termasuk ke dalam golongan prioritas pertama dan golongan prioritas kedua dan golongan prioritas umum ataupun pelamar umum baik kita lihat hasil pemaparan ataupun sosialisasi untuk seleksi P3K guru tahun 2022 ini hasil ataupun teknik penempatan ataupun seleksi P3K guru tahun 2022 baik kita lihat seleksi yang pertama tahap yang pertama sesuai dengan gambar diatas yaitu yang pertama yaitu penempatan ini khusus bagi guru yang lulus passing grade penempatannya individu yang telah lulus nilai diambang batas pada seleksi tahun 2021 di sini sudah jelas ditulis yaitu di tempat tugasnya masing-masing atau di satuan pendidikan yang membutuhkan ini yang tergolong ke dalam seleksi tahap pertama yaitu pelamar guru lulus passing grade pada seleksi ASN strip P3K guru tahun 2021 yang pertama yaitu THK2 berarti kalau di sekolah kita ada dua orang guru yang lulus passing grade satu THK2 satu guru honorer biasa berarti diutamakan dulu guru THK2 yang berhak menempatkan posisi formasi pada tahun 2022 kalau memang diminta formasi satu orang guru yang kedua yaitu baru guru honorer negeri yang kedua guru honorer negeri yang lulus passing grade juga yang ketiga yaitu guru PPG yang lulus passing grade juga yang keempat yaitu guru swasta yang lulus passing grade ini berarti berurutan tetap yang diambil pertama yaitu guru THK2 ataupun K2 yang kedua guru honorer negeri yang ketiga PPG yang lulus PPG yang keempat yaitu guru swasta jadi selain empat kategori ini belum mendapatkan penempatan pada tahun 2022 ini di tahap awal maka kita tidak bisa melanjutkan ke tahap berikutnya ataupun mendapatkan notifikasi mohon maaf penempatannya tidak ada ataupun tidak mendapatkan penempatan seleksi P3K di tahun 2022 ini dan di bawah sudah jelas yaitu jika masih tersedia formasi jikalau masih tersedia formasi baru dibuka seleksi untuk tahap yang kedua tahap yang kedua ini siapa saja yang berhak mengikuti di tahap yang kedua seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian ini sesuai dengan video yang sudah kita bagikan yaitu seleksi yang kedua ini yaitu dilakukan penilaian oleh ataupun diobservasi oleh kepala sekolah dan guru senior pengawas dan dinas pendidikan berarti siapa saja yang berhak mengikuti di seleksi tahap kedua jikalau ada formasi yang pertama THK2 yang pertama THK2 yang kedua guru honorer negeri yang masa honorernya ataupun masa terdaftar dapodik melebihi dari 3 tahun ini dua kategori ini yaitu yang pertama THK2 yang berhak ikut di tahap yang kedua yang kedua yaitu guru honorer negeri yang masa honorernya sesuai dengan terdaftar dapodik yaitu melebihi 3 tahun sesudah dibuka ada pun seleksi yang kedua masih juga tersedia formasi jika masih tersedia formasi baru dibuka tahap yang ketiga seleksi di tahap yang ketiga yaitu tesnya seleksi tes dilakukan dengan mempertimbangkan dimensi kompetensi teknis koma kompetensi majerial dan sosial kultural ini sama seperti di seleksi yang kedua juga dilakukan observasi oleh kepala sekolah guru senior pengawas dinas pendidikan dan BKD jadi siapa saja yang mengikuti di seleksi yang ketiga yang pertama honorer negeri yang masa honorernya ataupun terdaftar di dapodik kurang dari 3 tahun yang kedua lulusan PPG walau dia tidak terdaftar di dapodik tetapi sudah lulus PPG yang ketiga yaitu individu swasta yang sudah terdaftar dapodik yaitu guru swasta yang sudah terdaftar dapodik baik dia 1 tahun 3 tahun yang intinya sudah terdaftar di dapodik berarti Bapak Ibu kalau kita masuk ke P3 P2 berarti sesuai dengan yang ada di tabel ini coba Bapak Ibu pertimbangkan sendiri berapa tahun sudah menjadi ataupun terdaftar di dapodik dan masuk ke mana kalau kita masuk ke golongan yang ketiga berarti Bapak Ibu terdaftar di dapodik terdaftar di dapodik belum melebihi dari 3 tahun jadi beginilah mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 jadi kalau ada sebagian yang sudah ada penempatan kita tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya inilah kendalanya ataupun inilah mekanismenya dan bisa terjawab dengan ada tabel yang ketiga ini kita berpertimbangkan sendiri kita masuk ke mana di seleksi yang kedua kah ataupun seleksi yang ketiga oke hanya sekian yang dapat saya bagikan pada malam ini mohon bantuan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi terima kasih telah mendengarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh